Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mesin Indonesia Rival kita balik lagi ya kali ini kita akan melihat kondisi rumput lapang utama Jakarta International Stadium kita akan melihat dari area celah-celah fasad atau celah-celah fasad nah ini kondisi di area zona utaranya Jakarta International Stadium jadi nanti kita juga akan melihat kondisi area luar zona utara dan zona timur Jakarta International Stadium dikarenakan kita belum bisa melihat dari area atap dikarenakan atapnya ditutup ya rapat jadi kita hanya bisa melihat dari area celah fasad atau dari celah-celah fasad dan ini adalah kondisi rumput lapang utama Jakarta International Stadium jadi seperti rumput yang digulung ya atau dibuat roll kita masih belum tahu kedepannya seperti apa yang jelas kondisi saat ini rumput yang ada di area zona utar ini sedang digulung atau sedang di roll ya mudah-mudahan untuk perawatan rumputnya terus bisa lebih maksimal lagi dan mudah-mudahan untuk alat roll leg ataupun lampu rumputnya bisa diperbanyak lagi agar area-area yang minim terkena sinar matahari bisa dibantu dengan roll leg ataupun lampu rumputnya nah ini jadi kita hanya bisa melihat dari area zona utara ataupun sedikit terlihat area zona barat nah ini kondisi fasad di area zona utara dan inilah kondisi lapangan yang di zona barat nah terlihat ya untuk rumput sintetis yang ada di samping dari bank main dan terlihat untuk rumput yang di roll atau yang digulung hanya yang setengah lapangan ya yang setengahnya lagi masih terlihat masih utuh ya ada yang hijau ya walaupun beberapa ada yang menguning dan kita doakan agar rumputnya terus membaik dan perawatannya bisa lebih dimaksimalkan lagi nah ini kondisi yang di area zona timur jadi sekali lagi kita hanya bisa melihat dari celah-celah fasad atau dari celah-celah fasad ya celah atau celah-celah fasad nah terlihat sedikit ya zona barat tribun zona barat dan jika dilihat langsung ya kita ter batas oleh tiang ya atau beton jadi kita bisa hanya melihat dari samping celah-celah fasad untuk progress tol harbor 2 nanti kita juga akan melihatnya seperti apa yaitu pemasangan box girder yang ada di zona utara dan zona timur nah ini untuk area tribun zona timur laut sama ya rumputnya seperti di roll atau di gulung nah ini nah ini adalah kondisi di area zona utaranya jis jadi terdapat stasiun kereta relis jis namun sampai saat ini masih belum dioperasikan ya atau masih belum diaktifkan dikarenakan pembangunannya belum selesai dan untuk akses ke area tersebut masih belum ada ya contoh dari stasiun ke ke dalam area stadion ataupun sebaliknya dari area stasiun ke jalan raya nah nanti disini akan ada tol harbor 2 ya yang posisinya lebih tinggi dari tol harbor 1 nah sekarang kita akan bergeser melihat kondisi yang di zona timur nah ini zona timur jadi yang ex pemukiman warga atau rumah-rumah warga yang sudah dilakukan pembongkaran langsung dikerjakan jadi ini untuk tol harbor 2 kita doakan agar pembangunannya lancar tidak ada kendala dan tidak ada halangan semoga cepat selesai untuk pembangunan proyek tol harbor 2 ini dan bisa mengurangi kemacetan ya di area sekitaran jalan rm ternyata ataupun di sekitaran Jakarta International Stadium ketika ada acara ataupun ada event pertandingan dan lain-lain nah sekarang kita akan bergeser untuk melihat kondisi box girder atau pemasangan box girder yang ada di zona utara jadi untuk pemasangan box girder ini menggunakan mesin launcher jadi dari bawah diangkat ke atas atau dirakit ke atas dan lalu dipasang di area pierhead nah ini contohnya di bawah box girder sudah dipersiapkan hingga proses perakitan mengangkatan lalu dipasang di area pierhead atau tiang-tiang mobilarnya oke segini dulu video saya kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati